Net interest margin-nya turun, labanya relatively flat, walaupun ini sebenarnya masih inline ya sama ekspektasi dari sisi analisnya ya. Cuman ini yang saya bilang teman-teman bahwa LDR-nya ini lumayan tinggi, ini sampai 88,2%, jadi artinya pressure buat ke NEM ini tuh masih ada ya teman-teman ya. Cuman dari sisi NPL kita suka gitu ya, karena kalau kita lihat aset quality-nya turun, mereka punya kayak NPL tonal 1,8, sekarang 1,2%. Jadi banknya tuh masih hati-hati banget ya teman-teman ya, jadi kalau kita lihat itu banknya growth-nya masih bagus, sebenarnya dari sisi pertumbuhan kreditnya bagus, cuman aset quality-nya tetap terjaga gitu, jadi itu yang menurut kita tuh jadi buffernya. Dan yang saya suka sama bank mandiri ya, ini sebenarnya mereka punya kayak laporan keuangan, in overall tuh makin kuat gitu ya. Kelihatan kayak contohnya mereka punya cost to income, kayak ada struktural shift dari sisi mereka punya kayak beban operasi itu mereka masih bisa jaga gitu. Jadi in overall sebenarnya kita lihatnya positif ya. Terus yang kedua sebenarnya kalau buat si bank mandiri ya, saya suka sebenarnya kayak ekspansi mereka buat di aplikasi live-innya. Jadi kalau kita coba cek data pangsa pasar tabungan, itu trennya tuh naik terus si bank mandiri. Nah ini yang menurut kita tuh buat jangka panjang, kalau misalnya kasanya masih bisa tinggi dan dijaga, harusnya sih bakal bagus ya. Karena kasanya mereka tuh terakhir sekitar 74% ya teman-teman ya, ini kedua tertinggi setelah BCA ya. So itu ya teman-teman ya, jadi kalau misalnya koreksi buat bank mandiri, saya saranin ambil, cuman tetap ya nggak boleh kayak masuk langsung semua, dibatisin aja pelan-pelan, saya tuh kalau misalnya kayak turun ambil, turun ambil gitu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, ini juga valuasinya masih lebih murah dibandingkan BRI ya, 2,3 kali price to book.